musik 4 Mei kita datang bersama-sama dari keluarga sejak jam 10 pagi sampai dengan jam 4 pagi hari pagi, hari hari tanggal 5 Mei itu kita datang untuk minta pihak kepolisian sejauh mana perkembangannya kemarin kita sudah mendesak pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian masih dalam argumentasinya mengatakan kekurangan alat bukti namun kita mendesak supaya mengambil visum karena sudah di visum dari tanggal 18 logikanya itu visum itu selalu keluar setelah tindakan pemeriksaan oleh dokter terlaksana, jadi tidak berlarut-larut kita menduga-duga saja ini, mengapa menjadi terlarut-larut padahal ini kasus luar biasa terhadap anak di bawah umur 13 tahun ini memang menyebabkan pada kami tapi kami juga sebagai keluarga besar takut ini menimpa juga anak-anak kita yang lain kakak-kak wartawan, bapak-bapak polisi juga semua kita punya anak dan bahkan tidak punya anak atau saudari yang anak tunggal atau tidak punya anak minimal kita lahir dari rahim perempuan dan kita bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga harkat dan bertambah perempuan bahwa tadi kami dengan keluarga sudah melakukan pertemuan di dalam di ruangan bahwa kami sudah ada kesepakatan-kesepakatan di dalam yang pada prinsipnya bahwa kasus ini akan berjalan kasus ini akan berjalan dan prosesnya akan berjalan bahwa sampai saat ini kita sudah menetapkan satu tersangka dan sebentar malam kita akan tetapkan lagi satu tersangka sementara nanti dilihat perkembangannya kalau memang masih ada tersangka lain kita akan kejar sampai dapat sampai kasus ini perkara ini dapat kita buka seterang-terangnya seadil-adilnya dengan tidak ada yang merugikan salah satu pihak orang kuat sudah dapat satu lagi seperti rumah masih hangat masih hangat masamlah ini hampir di Nuklumah tidak ada nasi di Otomera terima kasih